Laga antara PSI Semarang dan Rans Nusantara FC berakhir imbang satu sama dalam pekan pertama Liga 1 2022-2023. Namun dalam laga itu, terdapat momen keputusan penalti yang kontroversial. Seperti apa momen tersebut? Berikut ini momen keputusan penalti kontroversial dari Wasid. Pertandingan yang dimainkan di Stadion Jati Diri Semarang pada Sabtu 23 Juli 2022 itu sejatinya berjalan seru dan menarik untuk disaksikan. PSI Semarang yang bertindak sebagai tuan rumah mendominasi jalannya pertandingan dan mendapatkan banyak peluang. Namun dari banyaknya peluang yang didapatkan oleh PSI Semarang, tidak ada yang mampu untuk dijadikan gol oleh Laskarmai Sajenat. Sedangkan, Rans Nusantara FC juga beberapa kali mendapatkan peluang emas. Hanya saja, sama seperti PSI Semarang, Rans Nusantara FC juga gagal menjadikannya sebuah gol. Babak pertama pun usai dengan skor imbang 0-0. Di babak kedua, pertandingan tidak jauh berbeda seperti di babak pertama. PSI Semarang masih mendominasi dan mendapatkan peluang-peluang yang sangat berbahaya. Sebetulnya, PSI Semarang berhasil mencetak gol lewat sundulan dari Alfeandr Dewangga pada menit ke-60 setelah menerima umpan bola mati dari Fredian Wahyu. Namun sayangnya, gol tersebut dianulir oleh wasip di laga itu, lantaran Alfeandr Dewangga sudah terlebih dahulu berdiri di posisi offside. Atas hal itu, skor 0-0 pun masih bertahan hingga 30 menit menjelang laga berakhir. Sedangkan, malah petaka datang untuk Rans Nusantara FC pada menit ke-72, di mana Octavianus Fernando yang berlari menusuk ke dalam kotak penalti Rans Nusantara FC harus dijatuhkan oleh David Lally. Wasip yang melihat kejadian itu pun menunjuk titik putih untuk PSIS. Tak terima akan keputusan wasip, para pemain Rans Nusantara FC dan ofisial pun melakukan protes kepada wasip. Namun apa boleh buat? Keputusan wasip pun sudah bulat untuk memberikan penalti kepada PSIS Semarang. Teisei Marukawa yang menjadi ex-quotor pun sukses menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga skor pun berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan tim tuan rumah. Setelah tertinggal 1 gol, Rans Nusantara FC pun tak tinggal diam. Hasilnya pada menit ke-84, Rans Nusantara FC berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama lewat makan konate, di mana dia menerima umpan dari Edo Febriansah, lalu makan konate pun tinggal menyontek bola yang sudah kosong di depan gawang PSIS. Hingga peluit dibunyikan. Skor 1 sama pun menjadi hasil akhir laga antara PSIS Semarang vs Rans Nusantara FC. Nah, sedia video tentang momen keputusan penalti kontroversial dari wasip yang memimpin laga PSIS Semarang vs Rans Nusantara FC. Lantas menurut buffer semua, apakah keputusan wasip untuk memberikan penalti kepada PSIS sudah benar? Silahkan tuliskan komentar kalian. Jika kalian suka dengan konten-konten yang ada di channel ini, jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe channel ini. Lalu nyalakan lonceng notifikasinya, agar channel ini lebih berkembang lagi ke depannya. Salam buffers! Terima kasih telah menonton!